Pelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang height. Height digunakan untuk mengatur tinggi suatu elemen. Terdapat tiga format height. Yang pertama, min-strip-height, itu untuk menentukan tinggi minimal dari sebuah elemen walaupun tidak ada konten di dalamnya. Yang kedua adalah max-height. Yaitu menentukan tinggi maksimal dari sebuah elemen walaupun ada konten yang lebih panjang di dalamnya. Yang ketiga adalah height, yaitu untuk menentukan nilai secara tetap pada elemen. Ada ataupun tidak ada konten di dalamnya akan diberi tinggi yang sama. Untuk mengetahui bagaimana height ini bekerja, langsung saja kita praktikan. Pertama, di bagian height, kita menuliskan style, type, text, CSS, kutip. Lalu kita tuliskan, agar, tinggi, min. Kalau kita tuliskan, min height, klik 2, kita tentukan 100 perheight. Lalu, lebarnya. Lalu, lebarnya. 300 pegs. Kita beli background. Lalu kita tulis lagi. Lalu kita tuliskan. tinggi max max height, kita tentukan 100px, setelah itu kita tulis lagi, tinggi, kita tentukan 200px, setelah itu kita akhiri dengan slash tile. Lalu kita tulis title-nya. Lalu kita masuk ke badian body. Kita tuliskan. Okay. ID. So dengan. Kutip. Tinggi, underscore, min. Kutip. Tutup kurung. Lalu kita quote. Kita tuliskan label-nya. Lalu kita coba menuliskan kontennya. Berikutnya kita akan menuliskan lagi untuk yang tinggi maksimum. Kita tuliskan kontennya. Jangan lupa kita akhiri dengan slash p. Lalu kita abisahkan dengan pr slash. Untuk pemisahan agar tidak tercampur. Kita tuliskan lagi. Kutip. Sekarang. selamat menikmati kita tuliskan kontennya lalu kita akan melihat hasilnya seperti apa kita save kita beri nama dengan height.html selamat menikmati ada kesalahan sedikit kita lihat bagaimana kesalahannya kita ada kekurangan disini kita save kita buka lagi dan jadilah seperti ini terima kasih terima kasih